Pada 10 November 1945, tepat pukul 6 pagi, pertempuran Surabaya pecah. Pertempuran ini terjadi karena ultimatum Inggris yang mendesak agar arek-arek Surabaya menyerahkan diri ditolak mentah-mentah. Kemaran Inggris itu terjadi karena beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober 1945, seorang perwira tingginya, yakni Brigadir Jenderal Malepi, Komandan Brigade 49 Divisi India, telah tewas dalam kekacauan baku tembak saat perundingan genjatan senjata akan dilangsungkan. Dan jelakanya, pihak Indonesia menyatakan tidak bertanggung jawab, bahkan balik menuduh bahwa pihak tentara Inggris sendirilah yang telah memulai kekacauan itu, dengan aksi menembak duluan. Brigadir Jenderal Malepi ditemukan tewas terpanggang dalam mobil yang ditumpangi di depan Hotel Internasio. Dr. Ruslan Abdul Ghani, salah seorang pelaku palagan Surabaya 45, menuturkan. Penyebab tewasnya Brigadir Malepi dikarenakan lontaran sebuah granat yang menghantam mobil yang ditumpanginya. Tidak jelas siapa pelakunya, mungkin saja anak-anak Surabaya yang nekat tidak bisa menahan diri haus darah, karena sudah pernah melihat darah, jadi ia dendam, mengungkap Ruslan. Dan tentara Inggris pada hari itu benar-benar menunjukkan kekuatan militernya. Bombardemen lewat pesawat terbang, kapal laut, tank, dan meriam bersaut-sautan. Kota Surabaya jadi lautan ledakan api. Namun, di tengah pertempuran yang baru saja beberapa jam berjalan itu, terdengar kabar angin, Jenderal Inggris mati terbunuh lagi. Tetapi, dalam rilis yang dikeluarkan Mayor Jenderal A.C. Mansek, panglima tentara Inggris untuk Jawa dan Bali dikatakan, Brigjen Gailauder Simon telah tewas karena kecelakaan pesawat saat tinggal landas di lapangan udara morok rembangan. Mendengar itu, tentu arek-arek Surabaya tak mempercayainya. Mereka lebih percaya cerita yang dibawa teman seperjuangannya. Kisahnya dimulai saat Gumun dan kawan-kawannya yang tergabung dalam barisan pemberontak rakyat Indonesia itu sedang kebingungan mencari senjata untuk bertempur melawan tentara Inggris. Arek-arek Surabaya yang hanya bermodalkan nekat itu kemudian menuju ke bekas gudang senjata Don Busco yang telah ditinggalkan tentara Jepang. Namun sayangnya, senjata api tak didapatkan. Yang ada hanyalah sebuah meriam anti-pesawat dilengkapi beberapa putir peluru, hanya saja dalam kondisi rusak. Mereka pun mengotak-ngatik berusaha memperbaikinya. Ternyata siap digunakan. Saat menyiapkan peluru dan mencari sasaran untuk percobaan uji tembak, tiba-tiba melintaslah sebuah pesawat Moskwito milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Banyak bicara, alias gak usah kakean cangkem. Gumun dan kawan-kawan pun bergegas mengarahkan bidikan meriamnya ke pesawat naas yang barusan tinggal landas dari lapangan morok rembangan itu. Peluru yang ditembakkan berhasil nyerempet sayat pesawat. Akibatnya, pesawat Moskwito itu oleng dan pilot RAF bernama Lieutenant Philip Norman Osborne tak mampu mengendalikan. Selanjutnya, pesawat itu pun jatuh di landasan pacu lapangan udara morok rembangan dengan disambut teriakan kegirangan para bonek. Dengan gugurnya Simon menjadikan Inggris kehilangan jenderal untuk kedua kalinya. Palagan Surabaya 1945 benar-benar mengerikan dan membuat Inggris malu. Betapa tidak, dua jenderalnya mati dibunuh arek-arek Surabaya yang hanya bermodalkan nekat atau buntu nekat. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!